Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua Cara membuat gerinda cordless atau gerinda baterai Nah untuk bahan utamanya disini saya menggunakan dinamo DC tipe RS5505S 12V teman-teman Nah untuk mata gerindanya disini saya menggunakan mata gerinda biasa yang seperti ini Bahan berikutnya yang kita butuhkan disini adalah Satu buah pipa peralon berukuran 1,4 inci Atau sekitar 41,9 mm untuk diameter luarnya Nah untuk panjangnya disini sekitar 64,3 mm Nah yang berikutnya disini sama juga ukurannya Hanya panjangnya yang berbeda ini panjangnya sekitar 17 cm Ini akan kita gunakan sebagai casingnya Nah untuk lebih jelasnya teman-teman simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Terima kasih telah menonton 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 Oke, mantap Ini sudah bekerja dengan baik Sekarang kita sambungkan kabelnya ke soket chargernya Kita pasangkan satu buah dioda sebagai pengaman Supaya tidak terjadi arus balik Dan sekaligus penurun tegangan 0,5V Oke, baiklah teman-teman semuanya Gerinda baterai atau gerinda cordless yang kita buat sudah selesai Nah, hasilnya menjadi seperti ini teman-teman Nah, ini sangat cantik sekali Mirip dengan buatan pabrikan ya teman-teman Di sini sudah ada karet sebagai pelapis anti-slip Supaya nyaman untuk dipegang Di bagian bawah juga ada sebagai pelapis Supaya tidak mudah tergeser Iya, ini mantap sekali ya teman-teman Nah, ini ada saklar Di sini ada lubang pembuangan panas Nah, ini sangat nyaman sekali untuk dipegang Oke, sekarang kita pasang kepala gerindainya Di sini sudah ada lekukan kunci yang saya buatkan Jadi bisa mempermudah kita saat memasang mata gerindainya Oke, sekarang kita kencangkan bautnya Oke, ini sudah kencang Iya, sekarang tinggal kita pasangkan pengamannya Nah, di sini sudah saya siapkan Ya, seperti ini teman-teman Jadi ini bisa kita kencangkan bautnya Jadi tidak mudah untuk terlepas Bisa kita atur-atur posisinya Sesuai selera teman-teman masing-masing Oke, sekarang kita posisikan Nah, seperti ini Setelah itu tinggal kita kencangkan bautnya Jadi dengan adanya pengaman ini Percikan api tidak mudah ke atas Jadi tidak mengenai mata Jadi bisa aman ya teman-teman Oke, mantap Iya, seperti ini Sekarang tinggal kita pasangkan mata gerindainya Oke, sekarang kita pasang Nah, seperti ini Iya, gampang sekali ya teman-teman Setelah itu kita kencangkan menggunakan kunci Di sini saya menggunakan kunci 10 dan kunci 12 Nah, seperti ini teman-teman Oke, kita kencangkan sekarang Nah, di sini tempat kuncinya Oke, ini tidak perlu kencang-kencang Karena nanti dia akan kuat sendiri Kalau berputar Oke, mantap Iya, sebelum kita gunakan Kita akan charging dulu Supaya nanti kita mendapatkan power yang full Saya menggunakan charging yang seperti ini Nah, di sini ada lampu indikator Nanti kalau warna merah dia mengisi Kalau hijau tandanya dia sudah penuh Oke, kita charge dulu Nah, ini lampunya warna merah Lampu indikatornya Kalau penuh dia akan berwarna hijau Seperti ini teman-teman Nah, seperti ini Oke, mantap Sekarang kita charging Kita charge Dan kita tunggu sampai baterainya penuh Oke Oke, teman-teman semuanya Ini lampu indikator sudah berwarna hijau Mengindikasikan baterainya sudah penuh Nah, sekarang kita singkirkan dulu charge-nya Ya, di video yang lalu Sudah pernah saya coba menggunakan aki kering Namun akinya posisi lowbat Jadi kurang kencang Nah, sekarang kita akan coba menggunakan baterai Iya, mantap Iya, ini RPM-nya sudah sangat kencang sekali ya teman-teman Nah, sekarang kita akan coba untuk memotong besi Nah, disini saya sudah menyiapkan satu buah besi dengan diameter 8mm Kita akan potong menggunakan gerinda baterai ini Kita lihat hasilnya bersama-sama Iya, luar biasa sekali Oke, untuk tenaganya ini sudah sangat-sangat lumayan sekali Bahkan bisa digunakan untuk memotong besi teman-teman Meskipun gerinda baterai ini hanya menggunakan tegangan 12V dari 3 buah baterai Namun gerinda ini tetap bisa digunakan untuk memotong besi Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih